Kalo misalnya ada orang mati dibunuh, menurut lo arwahnya akan tenang gak? Aduh sepanjang pengetahuan gue, enggak lagi mui Gue juga mikir gitu sih, soalnya dia matinya dibunuh kan, bukan karena takdir Kenapa? Karena gue baru dapet cerita, ada orang yang mati dibunuh Dan arwahnya itu enggak ntayangin orang yang ngebunuh dia Dengarkan versi lengkapnya, hanya di aplikasi Noise Jadi sekitar 4 tahun lalu, ada kasus pembunuhan gitu bih Nat Lebih tepatnya, di daerah Kalimantan Timur Ada satu cowok, yang bener-bener dia ini dikenal banget kalo misalnya di lingkungannya itu cowok baik-baik Sebut aja nama cowok ini Ali, dan umur itu sekitar 25 tahun Nah ada satu waktu, dia kenalan sama satu cewek Kita sebut aja nama cewek ini Mimi, seumuran juga sama Ali Dan Mimi itu tuh sebenernya temen kecilnya Ali Tapi udah tinggalnya pindah jauh dari rumah Ali, dan udah lama gak ketemu Sekalinya ketemu jadi kayak akrab lagi lah Terus lama-lama mungkin kayak Mimi ngerasa nyaman sama Ali Nyamannya tapi as a friend aja ya, gak gimana-gimana Jadi Mimi tuh semakin kayak anggap si Ali ini bestinya dia lah Tiba-tiba ada temennya Ali kayak ngasih tau foto gitu Kayak, Li ini Mimi bukan sih? Ternyata di foto itu Mimi tuh lagi jalan sama cowok Dipergokin sama temennya si Ali ini Nah Ali sakit hati lah, karena dia mikir kayak Gue tuh udah nganggep Mimi tuh lebih dari temen Kenapa tiba-tiba Mimi nyaman sama cowok lain Oh Ali baper berarti Iya, Ali baper, Nat, bener Ali sakit hati, sekali dua kali Ali tuh masih gak biasa aja lah kayak Dembatin sendiri Lama-lama ada satu waktu Mimi tuh pinjem mobil ke Ali Dan ternyata pas dipinjemin sama Ali Besokannya ketahuan Kalau misalnya Mimi pinjem mobil ke Ali Buat jalan sama cowok Sehingga cerita Ali tuh dendam banget lah sama Mimi Dia sakit hati banget, dia tuh gak bisa mikir jernih Dan dia tuh langsung berubah 180 derajat Yang tadinya baik-baik ke orang-orang Jadi murung Jadi gak mau keluar kamar Gak mau ngobrol sama sekali Intinya kayak Ali tuh sakit hati banget lah Sama tingkah lakunya Mimi ini Setelah malem Saking Ali udah kesel banget sama Mimi Tiba-tiba Ali dateng ke rumah Mimi Pas dilihat ternyata Mimi lagi sendirian di rumah Gak ada orang sama sekali Diajak jalan lah sama si Ali ini Mimi mau tuh diajak jalan Terus pas banget mereka lagi jalan berdua Diajak lah ke kayak pinggir jalan deket sungai gitu Nongkrong lah disana Pas mereka lagi ngobrol Tiba-tiba Ali bilang ke Mimi kayak Mi sebentar ya Aku mau ngambil jaket dulu di mobil Terus ternyata Ali tuh gak ngambil jaket doang Tapi dia ngambil senjata tajam bih Kayak ngambil pisau gitu Waduh Setelah dari mobil Balik ke tempat duduk yang sebelah sungai itu Si Ali tuh ngomong Mi makasih ya Kamu udah bikin aku kayak gini Habis ngomong kayak gitu Mimi bingung lah kayak Ini kenapa si Ali Tengoklah Mimi ke Ali Pas dia nengok Tiba-tiba Ali terus nengkap Mimi gitu loh Nengkap Mimi pake jaket Diikat gitu Akhirnya ditusuk langsung sama si Ali Pas banget lagi jalan naik ke atas Naik tangga Si Ali tuh denger kayak Suara cewek ngomong Ali udah pulang Nah suaranya itu Kata Ali persis banget kayak suaranya Mimi Gue dapet cerita ini dari temen gue Namanya Henra Henra ini punya nenek Kelahiran tahun 1932 Jadi umurnya tuh udah 70an Di tahun 2011 Oke Jadi tahun 2011an itu Neneknya Henra ini tuh ngeluh sakit punggung Dan setelah itu Beberapa tahun lewat Neneknya Henra ini Sakitnya makin parah Mui Not Gak bisa bangun dari tidur Diajak ngobrol juga gak bisa Dan gak ngenalin anak cucunya juga Beneran udah parah banget lah Akhirnya di tahun 2013-2014an Neneknya ini pindah ke rumahnya Henra Diurus sama keluarganya Henra lah Bokapnya Henra tuh kenal Terapis gitu Mui Not Dicoba cek tuh neneknya tuh kenapa Dan disitu keadaannya Henra ini ngeliat banget Kaki neneknya ini Cuman dipegang sama si terapisnya itu Terus neneknya tuh teriak-teriak Aduh Gusti sakit banget Ya Allah Gusti ya Allah Angkat aja Ketika gitu Dan itu pertama kalinya Mui Nat Setelah bertahun-tahun Neneknya tuh bisa ngomong jelas Udah tuh setelah dipegang kaki Dipegang sama terapisnya ini Ke bagian punggung neneknya Udah selesai dipegang punggungnya Cuman disentuh doang Neneknya ini langsung pingsan Teriak lagi nih neneknya Kenceng banget Udahan saya gak kuat Gusti Allah Kayak gitu teriak-teriak Bener-bener kenceng banget sih neneknya ini teriak Dimarahin tuh sama Pak Rohman Gak ada Gusti Allah Adanya hanya Allah Kata Pak Rohman gitu Gak ada ya Bu ya Terus lanjut tuh Si Bu Rohman Si istrinya Pak Rohman ini Narik pelan-pelan Ditarik Pas udah selesai ditarik Nemplok tuh Di pojok kamar bagian atas Si sosok ini Apa tuh Bi? Si Hendra tuh ngeliat dari luar Nat Sosoknya tuh Cuman sekelebat Bayangan hitam gitu Tapi ada matanya Terus rambutnya panjang Ada satu pasangan suami istri Yang udah nikah Kurang lebih tuh 10 tahun Suaminya kita sebut aja Yanto Dan istrinya Asti Yanto sama Asti Bener Yanto sendiri umurnya masih 37 tahun Dan Asti tuh 35 tahun Mereka udah nikah 10 tahun Tapi sampe tahun 2011 itu tuh Masih belum dikasih anak Sedangkan mereka berdua Terutama Yanto Itu tuh pengen banget dari awal pernikahan Punya anak Sampe akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi Tapi tetep pertahanin Asti Astinya mau tuh? Mau Muih Jadi mereka kayak poligami gitu Oh Yanto izinlah ke Asti Dengan alesan dia tuh pengen punya anak Sedangkan Asti tuh gak bisa menuhin keinginan Yanto yang itu kan Jadi dengan segala perdebatan panjang Kurang lebih 2 bulan kemudian Asti ngizinin Yanto untuk poligami Dengan syarat perempuan yang dinikahin Yanto nanti Gak dikenal sama Asti sama sekali Wow Singkat cerita Yanto nikah sama perempuan ini Namanya Diana Diana itu masih muda Umurnya sekitar 27 tahun Berarti jarak umur Yanto tuh 10 tahun lah Sama si Diana ini Kalau kalian nanya Kenapa Diana menikah sama Yanto Dengan keadaan poligami Ya jawabannya sebenernya selain Yanto bikin Diana nyaman Yanto tuh juga tajir banget Jadi Diana tuh ngerasa aman aja lah Buat masa depannya sama Yanto Asti yang ternyata juga hadir di pernikahan Yanto Itu tuh sebenernya perasanya ancur banget Muih Bi Dia sepanjang acara juga nahan-nangis Pokoknya ancur banget lah Oh maksudnya gak kenalnya tuh Bukan temennya mereka Benar Oh oke Tapi setelah itu emang bakal kenal kan Iya Oke 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 Karena akhirnya juga serumah Bi Iya oke 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 Sekitar sebulan kemudian Setelah pernikahan Yanto sama Diana Asti yang serumah sama mereka tuh Masih belum bisa nerima lah Dia bener-bener gak pernah tegur sapa Sama Diana di rumah itu Kalau ada Diana lewat Pasti dia langsung buang muka Disitu Yanto ngasih tau lah Pelan-pelan ke Asti Buat jangan terlalu kayak gitu Sama Diana Asti disitu posisinya tuh Masih pengen banget Ngerbut hatinya si Yanto Jadi dia di depan Yanto tuh Baik banget Jadi istri yang nurut Cuma kalau di belakang Yanto Asti tuh gak akan baik sama Diana Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua Udah sampai satu tahun Si Yanto sama Diana Asti tuh udah makin gak kuat Karena selalu ngalah di pernikahan ini Kayak dia males juga lah Buat pura-pura baik di depan Diana Akhirnya si Asti tuh Ngerencanain sesuatu Moi Asti kepengen ngeracunin Diana Dengan nyampurin racun Dimakaninnya Diana Akhirnya tiba nih Hari dimana Asti udah punya racun itu Dan sekitar jam 7 malem Pas Yanto sama Diana Lagi pergi keluar Asti masak buat makan malem mereka Dia bikin nasi goreng Untuk mereka bertiga di rumah Gak lama sekitar jam 8 malem Yanto sama Diana tuh pulang Asti dengan nada yang happy gitu tuh bilang Eh udah pulang Ini pas banget Tadi bikin nasi goreng banyak Buat mas Yanto sama Diana juga cukup Aku sendokin ya ke piringnya Ngedenger itu Yanto tuh seneng banget kan Akhirnya Asti tuh bisa berdamai Sama keadaan Akhirnya mereka makan lah Bertiga di meja makan Sambil ngobrol-ngobrol Asti juga basa-basi lah Mereka abis dari mana Nah setelah makan Sekitar jam 9 malem Yanto sama Diana tidur lah Sekamar Asti yang tidur sendiri di kamar tuh Deg-degan sekaligus gak sabar banget Buat ngeliat hasil dari racun itu Berfungsi atau enggak Dan bener aja mui Bi Sekitar jam 1 pagi Yanto teriak-teriak histeris Dari dalam kamar dia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.